Pemirsa, bulan Desember merupakan momen akhir tahun dan pada bulan ini pula musim ombak tinggi di lautan. Meski demikian, para nelayan yang ada di kelurahan kampung nelayan tetap melaut walaupun tangkapan laut berkurang. Bagi para nelayan, hanya profesi inilah yang dapat mereka lakukan. Momen akhir tahun saat ini merupakan momen sulit bagi para nelayan yang ada di pesisir timur Laut Sumatera. Pasalnya momen akhir tahun ini, kondisi di mana ombak di lautan cukup tinggi sehingga berimbas terhadap hasil tangkapan laut yang menjadi berkurang. Meski ombak di lautan tinggi, namun para nelayan tetap melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini seperti diungkapkan oleh Hari, seorang nelayan di kelurahan kampung nelayan. Bagi mereka, walaupun ombak tinggi saat ini, namun para nelayan tetap melaut demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Walaupun satu minggu nelayan hanya meliburkan diri dalam waktu satu hari, yakni pada hari Jumat saja. Di hari lain, para nelayan tetap melaut meski terkadang hasil melaut dengan biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding. Akan tetapi, para nelayan di kelurahan kampung nelayan tetap optimis melaut dengan niat untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kalau musim sekarang ini, ya lumayan lah ombaknya agak besar, karena kan sudah masuk bulan penggantian musim. Kalau tangkapan sendiri gimana? Banyak atau dikit tangkapan lautnya? Sesudahnya ada, agak kurang lah. Kalau sekarang ini kurangnya tangkapannya? Sekarang kan masuk musim berlaut gitu, utara. Apalagi kalau di belakang-belakang hujan, ribut gitu kan, ombak besar kan, kelaut lang. Nah itulah percari anak kita kan di sini. Hal senada juga diungkapkan nelayan lainnya Hendra. Cuaca ombak tinggi akan tetap berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Dan pada bulan Maret mendatang, ombak akan kembali normal atau tenang. Dan pada bulan itulah hasil tangkapan laut akan melimpah. Untuk sekarang ini banyak ruginya pada dapatnya. Karena bukan apa, kendala kan ombak kuat. Melayan tak bisa jauh. Tidak, ibarat kata dulu kan, tidak sampai ke lokasinya dia. Kadang tekor, kadang dapat, tetap melaut. Lantaran idola pencarian juga.